Intro Bersama kuasa hukumnya, Fahmi Bakmit, artis kontroversial Nikita Mirzani Mawardi mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan selasa 16 September. Nikita Mirzani penuhi panggilan unit perlindungan perempuan dan anak untuk dilakukan serangkaian pemeriksaan sebagai saksi, atas pelaporannya terhadap kekasih dari anaknya LM yakni Fadil Bajideh dengan dugaan tindak ilegal yang dilakukan VA terhadap LM. Nikita Mirzani beserta kuasa hukumnya menjelaskan, pihaknya telah membawa beberapa bukti baru. Bukti tersebut diserahkan kepada penyidik unit PPA untuk memperkuat pelaporannya. Selain itu, beberapa saksi dihadirkan, bahkan salah satunya berasal dari luar negeri yaitu rekan dari anak Nikita Mirzani LM. Kuasa hukum Nikita Mirzani, Fahmi Bakmit mengatakan, kliennya telah diperiksa selama 4 jam dan telah dicecar sebanyak 25 pertanyaan oleh penyidik mengenai dugaan tindakan pengguguran ilegal yang dilakukan Fadil Bajideh kepada LM. Selain itu, Fahmi mengatakan, tidak menutup kemungkinan dalam perkara ini secara hukum terdapat dua laporan. yakni, UU Perlindungan Anak dan UU Kesehatan, serta UU ITE berupa unggahan sebuah video di lini masa media sosial milik Fadil Bajideh. Apapun yang dilakukan oleh anak, pasti akan dimakan. Tapi persoalan buku adalah persoalan tersendiri. Siapapun yang terlibat, pasti akan berurusan dengan kita. Ini genderan perang juga ditabur sama kita. Ini tidak main-main, pasal kita harus lapis untuk melindungi seorang anak yang berumur 16 tahun. Ingat, pada saat kejadian umurnya baru 16 tahun, sekarang mau 17 tahun. Itu adalah anak yang harus mendapatkan perlindungan dari orang tuanya. Jadi ini adalah tinggalkan seorang orang tua untuk melindungi anak. Itu materi pemeriksaan, sekali lagi saya katakan, itu menjadi bahan yang ada di atas. Kalau semua materi saya buka di dalam ini, kami tidak etis secara etika. Karena ada hal-hal, apalagi terkait dengan Undang-Undang Perlindungan Anak itu sifatnya harus tertutup. Tidak boleh semua dibuka. Yang saya beritahu saja, ini adalah kejahatan. Dan ada ancaman minimal 5 tahun, maksimal 15 tahun. Kita juntuhkan dengan Undang-Undang Kesehatan. Kita juntuhkan dengan pasal kawabidana. Jadi seperti itulah pasal-pasal. Materinya tanya di atas. Kalau atas menjelaskan, itu hak mereka. Saya tidak punya hak. Sementara itu, Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Nurmadewi mengatakan, Nikita Mirzani bersama kuasa hukum, selain membawa bukti baru atas laporannya terhadap Padal Bajideh, juga membawa 4 saksi yang juga sebagai rekan dari sang anak LM. Ya, terima kasih. Jadi kedatangan NM datang ke Kores Metro Jakarta Selatan untuk memberikan keterangan. Kemudian NM juga membawa saksi-saksi yang mendengar melihat kejadian itu. Berapa saksi yang dipercoba? Saksi NM, kemudian juga C, kemudian Y, D, kemudian juga ada satu lagi info. Infonya ada yang berasal dari luar? Betul? Itu Indonesia. Dari mana? Dari sini. Ya, jadi itu teman medsos, ya, dari saudara LM. Yang diculuh hati, kemudian itu yang dimintain kita. Diberitakan sebelumnya, polisi mengungkap soal laporan Nikita Mirzani atas Padal Bajideh, kekasih anaknya LM. Fadal dilaporkan dengan dugaan pelanggaran UU Perlindungan Anak dan UU Kesehatan serta UU ITE. Terima kasih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.